Anda mau ngisi webminar di reseller Atau Anda mau jadi pembicara webminar di calon customer Ataupun Anda bisa diundang menjadi salah satu narasumber Untuk sharing kesuksesan bisnis Anda Kalau pas ngisi gambarnya ngebuluh kayak gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di webminar Peserta bisa mempertanyakan Ini narasumbernya profesional gak sih? Gitu kan? Maka memilih webcam yang pas Menjadi kunci penting hari ini Kalau Anda mau jadi pembicara Melalui online Ngezoom Dulu saya sendiri Sebelum pandemi saat seperti sekarang nih Kalau beli device Itu gak pernah mikirin yang namanya webcamnya kualitasnya gimana tuh Tapi hari ini Dengan munculnya perilaku zoomable Yang sebentar-sebentar zoom Sebentar-sebentar ngezoom lagi Maka webcam itu menjadi kunci penting Salah satu fitur yang hari ini saya pertimbangkan Nah webcam seperti apa sih? Yang pas untuk ngisi webminar Saya fokuskan untuk Anda yang ngisi ya Bukan sebagai peserta Kalau jadi peserta ya Yaudah lah Mau gimana webcam seperti apapun Gak begitu masalah Tapi kalau Anda sebagai narasumber Itu penting banget gitu Nah saya akan berikan beberapa alternatif Tapi tentu saja Itu pilihan-pilihan Berdasarkan pengalaman pribadi saya Karena saya bukan youtuber teknologi Halo guys tapi disini Saya hanya berbagi pengalaman saya saja Nah webcam yang nantinya Saya akan berikan beberapa alternatif Bisa jadi built-in Artinya Nempel langsung di komputernya Atau nempel di laptopnya Ini cocok nih Buat Anda yang ingin Saat ini sedang pengen mengupgrade device Yaudah lah Langsung Sekalian aja Pertimbangkan untuk Kualitas webcamnya gimana Atau bisa juga ada Webcam tipenya eksternal Anda nggak pengen Ngeupgrade device Tapi Anda ngerasa Bahwa device yang ada Ini webcamnya Udah nggak lagi bisa ngikutin Kebutuhan Anda Untuk Menjadi pembicara di Webinar melalui zoom Maka Anda bisa Menggunakan alternatif yang kedua Yaitu webcam eksternal Anda beli webcam eksternal Kemudian Anda colokin Di device yang sekarang Yuk kita bahas satu persatu Yang internal Dan yang eksternal Sesuai dengan pengalaman saya Nah sebelum saya tes Satu persatu Kualitas webcamnya Saya perjelas dulu Bahwa dalam tes nantinya Saya akan menggunakan Cahaya lampu rumah standar Bukan lampu Dengan pencahayaan studio Seperti saat ini Waktu saya bikin podcast Agar relate Dengan situasi teman-teman semuanya Yang pertama nih Yang mau saya bahas teman-teman Yang built-in dulu ya Saya mau bahas yang built-in Yang artinya nempel langsung di komputernya Yang ingin saya bahas pertama Adalah webcam Dari iMac 24 inch Saya mengupgrade iMac saya ini dari iMac lama tahun 2019 Ke iMac saya yang baru 24 inch ini Yang sudah menggunakan Chipset M1 Salah satu pertimbangan saya Mengupgrade Ke iMac yang baru adalah Karena Device Apple Yang lahir setelah pandemi Itu Apple sudah mengupgrade Kemampuan Webcamnya Itu diupgrade Gede-gedean Dan memang keren banget sih Menurut saya Yang dimana Sudah mampu Webcam diupgrade besar-besaran Karena ya Kita tahu bersamalah Webcam iMac Macbook Yang lahir di jaman Sebelum pandemi Aduh Kualitas webnya Parah banget lah pokoknya Karena dulu Sebelum pandemi Mungkin juga webcam Gak penting-penting amat ya Gak kayak sekarang Yang dimana Sebentar zoom Sebentar zoom Sebentar zoom lagi Ngisi sana Ngisi sini Ngisi sana lagi Gak usah lama-lama lagi Kita coba langsung Kemampuan dari webcam IMac 24 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di webinar Holistic Brand Series Part ke-158 Bersama saya Dodi Zulkifli CEO Nema Brand Sebuah agensi Dengan 700 lebih portfolio Dari 35 kategori bisnis Kali ini Kita akan ngebahas Bagaimana lepas Dari jebakan Perang harga Itulah kemampuan webcam Dari IMac 24 inch Yuk kita menuju Ke webcam yang kedua Ini masih yang built-in juga Yaitu Webcamnya Dari Macbook Pro Gimana kualitasnya Langsung kita coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di webinar Holistic Brand Series Part ke-158 Bersama saya Dodi Zulkifli CEO Nema Brand Sebuah agensi Dengan lebih dari 700 portfolio Dari 35 kategori bisnis Kali ini Kita akan membahas Bagaimana Lepas dari Jebakan Perang Harga Nah Yang tadi saya pakai Itu adalah Macbook Pro yang mana sih Macbook Pro kan banyak ya Ada tahun-tahun Seri-seri Dan tahun-tahun tertentu Nah yang barusan saya pakai adalah Macbook Pro M1 Pro Bukan M1 biasa Saya ulang Macbook Pro yang M1-nya M1 Pro Yang bentuknya Seperti ini Anda bisa lihat Kita sebut saja Macbook Pro 14 in Yang keluar tahun ini Kalau tidak salah ya Saya lupa tahunnya Tahun 2021 Akhir kalau tidak salah Nah kenapa saya Meng-upgrade Macbook saya Dari Macbook Pro lama Ke Macbook Pro yang 14 in ini Karena saya sering Mobile ke luar kota Saya sering menjadi Pembicara webminar Saat saya di luar kota Nah kalau Saya pakai Macbook yang lama Gambarnya itu Parah banget Teman-teman Gak layak Saya ngisi webminar Pakai Webcam dari Macbook Pro seri lama Makanya Saya bawa Webcam eksternal Daripada nih Saya ribet-ribet Bawa webcam eksternal Saya sekalian aja deh Langsung upgrade Macbooknya aja Karena Macbook Pro yang 14 in ini Webcamnya Anda tahu sendiri Gak main-main Jadi gak perlu lagi Saya bawa-bawa Webcam eksternal Ngeribetin Buat saya itu Ngeribetin banget lah Oke kita masuk yang ketiga Yang terakhir nih Webcam eksternal Yang saya rekomendasikan Kalau memang Anda Gak ada minat Gak ada planning Untuk meng-upgrade Device Anda Dalam waktu dekat Tapi Webcamnya Pengen di-upgrade Karena udah Gak lagi Sesuai dengan Kebutuhan Anda Gak bisa lagi Mengikuti kebutuhan Anda Maka Salah satu webcam eksternal Yang saya rekomendasikan adalah Logitech C925 Seperti apa? Langsung aja kita coba Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di webinar Holistic Brand Series Part ke-158 Bersama saya Dodi Zulkifli CEO Nema Brand Sebuah agensi Dengan 700 lebih portfolio Dari 35 kategori bisnis Kali ini Kita akan ngebahas Bagaimana lepas Dari jebakan Perang harga Nah Nanya nih Mas Dodi harganya berapa nih Yang Logitech C925 nih Harganya sekitar 1,3 1,4 Bahkan mungkin 1,5 Anda bisa cek itu Di marketplace Ya Anda Boleh bilang sih Ini mahal Untuk sebuah webcam aja Kalau Anda bandingkan itu Dengan yang 75 ribuan Tapi gini loh Kalau kita berbicara Tentang kebutuhan Anda Sebagai pembicara webminar Modal dikit Kenapa sih? Kan ini terkait langsung Dengan reputasi Anda Terkait langsung Dengan image brand Anda Ditambah lagi Nih Tambah lagi nih ya Yang saya suka nih Dari webcam C925 ini Keren banget Yang menurut saya ini keren Adalah software bawaannya Yang dapat melakukan Zoom in Dan zoom out Langsung Dari webcamnya Nah ini keren banget Misalnya nih Jika ruangan Anda Kanan kirinya Sedikit berantakan Maka Anda bisa Lakukan zoom in Dengan cara Seperti ini Keren kan? Nah itu tadi Tiga alternatif Pilihan webcam Versi Dodi Zulkifli Untuk Anda Sebagai pembicara Nah biar lebih gampang Milihnya Coba saya sandingkan Tiga kualitas webcam Bersamaan Anda silahkan pilih sendiri Sesuai planning Dan budget Anda Oke Update lah Webcam Anda Karena itu Berpengaruh Terhadap citra Anda Dan brand Anda Di depan peserta Nah jika Anda Ada pertanyaan Atau usulan Silahkan tulis Kolom komentar ya Ini akan bisa menjadi Ide untuk Untuk pembuatan Konten berikutnya Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton